ini udah masuk semua dua bahan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas sehat selalu tentunya jadi channel sobat bun 14 bersama Kang Igor tetap semangat salam petani dan salam organik baik sobat bun ku cuaca agak pendung ya agak gelap padahal sudah jam 7 lewat ya jadi mohon di maafkan apabila gambarnya agak redup ya gelap bukan kesalahan saya tapi berteknis pun demikian kita habis mengaplikasikan atau memberikan pupuk sejenis jad PT jad pengatur tumbuh ke tanaman timun yang baru saya tanam biji sekitar 4 hari yang lalu nampaklah tuh pertumbuhannya cukup bagus ya lihat segar subur tubuhnya hampir serempak ya semoga dengan diaplikasikannya jad PT atau hormon pertumbuhan ini tambah subur lagi ini tanam biji ya empat hari yang lalu tanpa semai tanaman cabe juga kita kocor jad PT ya tuh tunasnya banyak ya tuh tunasnya banyak ya satu dua tiga empat lima yang kecenaman tomat juga masih vegetatif nah ini melon baik sobat bun ku seperti di awal video tadi saya ngomongin jad PT ya dengan bahan dasar tunggu kita ikuti dulu kita ikuti video berikut ini Oke sobat bun ku lanjut jangan skip videonya jad pengatur tumbuh atau biasa kita kenal dengan nama jad PT merupakan sekelompok pitohormon yang sangat berguna bagi tanaman akan tetapi pitohormon tidak termasuk ke dalam unsur hara pun demikian walaupun tidak termasuk ke dalam unsur hara sangat berperan dan menentukan bagi kesehatan pada tanaman terutama di sekitar perakaran tunas-tunas baru serta pucuk bau lalu menjaga kekuatan pada pembungaan sehingga bunga tidak mudah rontok dan memperbesar serta memperkokoh batang serta memacu pembuahan yang lebih cepat sehingga tanaman akan mudah berbuah ada berbagai jenis pitohormon yang dibutuhkan oleh tanaman bahkan jumlahnya bisa mencapai ratusan namun yang kita tahu atau yang sering kita dengar diantaranya ada tiga yaitu hormon auxin hormon giberlin dan hormon sitokinin dari ketiga hormon tersebut pasti mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing hormon auxin berfungsi membantu membesarkan sel-sel pada tanaman sehingga tanaman akan lebih sehat dan lebih subur ada pun bahan organik yang bisa kita dapatkan untuk memperoleh hormon auxin adalah ekstrak dari toge atau kecamba sedangkan hormon giberlin sangat berperan dalam membantu perkecambahan pada akar dan benih bahan organik yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan hormon giberlin adalah rebung bambu dan bawang merah yang terakhir hormon sitokinin sangat berperan untuk membantu pertumbuhan pada tunas-tunas baru sedangkan bahan organiknya bisa kita dapatkan dari jagung muda dan pucuk daun ubi rambat baik sahabat bundu inilah bahan ZPT nya ya kulit bawang merah jangan sepelin ya kulit bawang merah bisa jadi ZPT bahkan kalau kita salah mengolahnya bisa jadi herbicida ya menggosongkan tanaman ini nanti akan kita campur dengan satu bahan yang cukup bagus juga yaitu nah ini ubi rambat ya kita ambil pucuknya ini yang bagus sekali untuk dijadikan bahan tambahan sebagai ZPT ya untuk mengandung fitop hormon ya kayak sobat gunku langsung saja kita membuat ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan pada tanaman baik itu di peketatif dan generatif untuk merangsang pembungan dan pembuahan tentunya ya tapi sebelumnya biasa bagi sobat gun yang baru bergabung di channel ini silahkan untuk menekan tombol subscribe bunyikan lonceng notifikasi jangan lupa di like di share dan di komen sobat gunku langsung kita mulai saja ya walaupun baca sudah turun hujan ya mudah-mudahan suaranya masih bagus ya terdengar Hai untuk pembuatan ZPT atau zat pengatur tumbuh ya ada juga yang menyebut zat rangsang tumbuh ya pokoknya ini sama aja lah dengan bahan-bahan yang cukup sederhana cukup simpel dan cukup mudah didapatkan di sekitar kita ya yang pertama nih dari kulit bawang merah ya nih bekas di dapur atau sisa dapur saya ambil dari dapur cukupnya atau kurang lebih satu genggam kurang ya lalu bahan tambahannya kita akan menggunakan pucuk daun ubi rambat nih yang tadi kita ambil kurang lebih satu genggam ya nih sudah saya iris-iris pokoknya selembut mungkin bagusnya di blender juga nih tapi karena blendernya rusak ya udah kita iris-iris aja nggak apa-apa yang kita cari formernya atau zatnya genggam juga bisa terurai ya ini tidak harus menggunakan pucuk daun ubi rambat bisa juga menggunakan rebung bambu ya banyak pokoknya untuk ZPT lalu untuk cairannya tetap kita menggunakan gula cair ya gula merah cair kemudian untuk dekomposernya kita menggunakan mol bonggol pisang nih mikroorganisme yang cukup bagus ya untuk dijadikan dekomposer karena mengandung fosfat juga ya selain zat JPT mau bonggol pisang kemudian untuk larutnya ini dia air kelapa air kelapa ini sekitar 500 mili atau 500 cc ya setengah liter air kelapa juga cukup bagus untuk kita jadikan JPT berarti 123 bahan ya empat sama dekomposer langsung ini saja kita masukkan ke botol lampar saja harusnya diblendernya tapi karena blendernya rusak nggak apa-apa yang penting halus lembut walaupun tidak halus juga nanti dia akan terurai ya kalau dipermentasi jadi jangan kepelekan kulit bawang di dapur nah ini udah masuk semua dua bahan ini kulit bawang merah dengan pocok daun ubi rambat lalu kita tuangkan atau kita masukkan air kelapa air kelapa air kecil beras juga bagus ya kemudian gula gula merah cair kita akan menggunakannya 100 mili 150 mili yang terakhir dekomposer mau bonggol pisang M4 juga bisa ya M21 bisa yang ada di toko kita akan menggunakan 150 mili juga nggak apa-apa sudah masuk semua setelah semua bahan masuk ya kita kocok masuk dulu supaya dia kelarut atau tercampur ya sudah kita tutup seperti ini biasa kita akan fermentasi ini kendap udara ya dengan menggunakan air dalam botol mineral yang lebih kecil seperti ini ya tapi ini harus rapat nih yang ujung tinggi rapat ya menerapat nanti akan kita rapatkan kita kita fermentasi selama satu sampai dua minggu ya baru kita bisa gunakan untuk JTT untuk basisnya 10-20 ml per satu liter air ya untuk aplikasi ketanaman untuk perendaman bibit 5 5 mili 5 mili sampai 10 mili per satu liter yang lebih rendah di atasnya kalau untuk perendaman bibit juga sangat bagus untuk merendam bibit baik itu bibit yang sudah menjadi tunas ataupun benih dari bibi ya bagus ya bagus ya 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 ya